Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dhani Sumadilaga mengatakan, akan ada tiga jalur yang bisa digunakan menuju IKN. Pertama, dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan langsung masuk ke jalan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Kemudian, perjalanan dilakukan dengan memutar ke timur lewat jalan nasional sekitar 2 jam waktu tempuh dengan kondisi lalu lintas normal, sebelum akhirnya tiba di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Kedua, adalah melalui jalur laut atau selat Balikpapan. Saat ini yang sudah tersedia adalah akses melalui pelabuhan Semayang di kota Balikpapan. Dari pelabuhan Semayang kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat menuju dermaga Cita Sabut yang rencananya akan dikembangkan seiring pembangunan IKN. Akses melalui laut ini memakan waktu sekitar 50 menit sebelum kemudian melanjutkan perjalanan lewat jalan hutan produksi menuju pintu masuk KIP. Lewat perjalanan laut ini, penumpang kapal bisa melihat jembatan Pulau Balang yang akan terhubung dengan jalur lain menuju IKN, yaitu jalan tol akses IKN, adapun tol akses IKN saat ini masih digarap dengan target rampung pada 2024. Tol akses IKN yang langsung terhubung dengan jembatan Pulau Balang adalah segmen 5 ASP, tempadung jembatan Pulau Balang. Progres segmen ini baru mencapai sekitar 6 persen. Ditargetkan pada Maret 2023 proyek tol akses IKN segmen 5A bisa tembus 25 persen. Sementara untuk tol akses IKN segmen 3B KKT Karyang OSP, tempadung proyeknya baru mencapai 3 persen dan segmen 3A Karangjoang KKT Karyang OSP. Rencananya, proyek ini akan lanjut ke segmen 4 ASP, tempadung outer ring road IKN dan terhubung dengan terowongan bawah laut pertama di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!